Hai guys, aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman pertamanya aku bagaimana mendapatkan kacamata yang ada resepnya di California, khususnya di Sacramento tempat aku tinggal nah kenapa pada akhirnya aku harus beli kacamata baru di sini, itu ceritanya 3 minggu yang lalu kita mampir ke salah satu kota kecil dan kita nginap di hotel dan hotel tersebut tempat di sisinya tempat tidurnya aku itu gak ada mejanya guys jadi aku gak tahu taruh kemana kacamatanya waktu tidur, lalu ketika tidur aku taruh kacamatanya itu tepat di sisinya aku, di tempat tidur tersebut dan pagi-pagi ketika bangun kacamatanya kesenggol, lalu keinjak dengan aku, tangkanya patah dan aku udah gak nyaman aja makanya setelahnya itu aku dan suami kita pulang ke Sacramento, lalu kita mampir ke salah satu mall yang menyediakan pemeriksaan mata bersama dengan dokter mata dan sekaligus menjual kacamata dan di sini aku mau kasih tau ke kalian, kalau kita mau beli kacamata baru yang ada resepnya itu harus menggunakan resepnya dari dokter dan setahunya aku, sepengalamannya aku ya waktu di Indonesia, itu kalau kita beli kacamata baru, itu kita ke optik tersebut lalu diperiksa menggunakan mesin dan itu gak bayar ya dan setelah kita mendapatkan resep dari mesin tersebut, kita bisa order kacamatanya di optik tersebut atau bahkan kita bisa kasih kacamata kita yang lama, lalu mereka mengecek kacamata kita dan menggunakan resep yang sama untuk digunakan ketika kita membeli kacamata yang baru, tapi di sini gak bisa harus ke dokter matanya lalu membawa resepnya tersebut ke tempat pembelian kacamata dimana aja yang penting ada surat dari dokter so guys, nanti aku akan kasih lihat ke kalian berapa harga yang aku keluarkan untuk melakukan pemeriksaan mata dan sebagai tambahan informasi, gak semua tempat mematok harga yang sama ya so ya, semoga video berikut ini akan menjadikan wawasan baru buat kalian semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton nah, ini aku sudah sampai di klinik pemeriksaan matanya dan aku tinggal menunggu panggilan setelah nanti aku selesai cek mata, aku bisa bawa resepnya langsung beli kacamata yang ada di mall tersebut dan ini seperti yang teman-teman bisa baca adalah biaya berbagai macam pemeriksaan mata dan untuk kondisinya aku adalah pemeriksaan rutin dan terima kasih telah menunggu pemeriksaan matanya dan terima kasih telah menunggu pemeriksaan matanya kalau ini ada bercaolA, bagi kawasan teman-teman, tinggal has probat kalau tidak ada di vela kalau gak untuk bayita itu, mak你就 akan耐 educate cara bagi kview description dan şurada subscribe terima kasih telah menonton! tres bagi selamat menikmati 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 Terima kasih.